Hai dengan Dina disini kali ini saya mau ajak temen-temen ngeliat gimana sih perbedaan toko peralatan dapur perbedaannya gimana sih yang di Amerika sama yang di Indonesia kita lihat bareng-bareng kita lagi baru habis parkir kita mau ke toko Progo ini yang selalu dijanji nama suamiku sebelum kita datang selalu dijanji kita akan ke toko Progo nah inilah dia saatnya bersama mama-mama aku mamaku dan Ciki ma jadi pengen tangan disini bakso spesial Rp15.000 si Fefe mau jual Rp15.000 wow ternyata disitu luas banget dan lengkap banget ya aku bisa bilang lengkap padahal kita baru masuk karena dari ukuran toko nya tuh gede banget kita lihat sampe jenis itu lihat ya mama udah aku bulu disini iya tapi aku lihat kompornya deh iya 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 Lumpur sorga Masih pikir gue lumpur sorga Kita lagi di Carefloor Menyenangkan banget ya Paling suka dia liat-liat Liat-liat aja Gak harus beli, dapurnya juga belum siap Mama tuh kayaknya yang mau beli Tapi aku pengen beli ini loh Ini menarik banget Sik banget Aku pengen banget punya ini Yang gak senarang sih Ini ada ceret mah Kita laperan Habis jalan-jalan Mengenai ini Maksudnya menarik banget Dan ini banyak yang udah tutup Karena udah malem banget Kita dapetnya ini Nasi goreng Thailand Sama nasi goreng putih Nah itu yang di Indonesia Di Indonesia itu bukan yang di Jakarta Saya belum pernah liat yang di Jakarta Seperti apa Atau di Bali Tapi itu yang ada di Yogyakarta Seperti apa sih yang di Amerika Tepatnya waktu itu saya liat di Miami Kayak apa? Liat bareng-bareng yuk Ini buku menarik banget ya Semuanya buat masakan Tapi bunyinya emang Sudah Ini pas belanjaan Ini pas belanjaan runz Misalnya 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 Enggak Namanya Terus Mulanya bikin makanan miskotol ih bagus loh mas ide nya ini resep loh resep wah kalau udah ditaruh terus lupa resep nya harus dibuka 50 dolar eh ada panci saya bikin krepes eh berat banget ya 14 inci harganya 30 dolar tinggi berikutnya kenapa batuk buahnya itu mengaruh batuk buahnya ini loh aku mau beri pisah ini kalau malam kalau 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 mau kita lihat sama banget 34 dolar lalu dia nanti diindo aja diindo aja belakangnya yuk jadi begitulah kira-kira perjalanan kita jalan-jalan kita hari ini kedua toko yang berbeda di negara yang berbeda emang sih menurut saya yang di Amerika detail tokonya itu emang lebih bagus ya pencahayaannya tata ruangnya semuanya itu perasaan ada di toko itu jadinya gimana gitu jadi pengen hawa-hawa beli itu tuh lebih tinggi gitu loh tapi yang di Indonesia pun juga luar biasa intinya dimanapun toko itu toko peralaman dapur toko apapun itu asal kita emm dapet ada barang yang kita cari pasti top banget deh pokoknya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya apapun itu stay humble terima kasih terima kasih terima kasih